Intro Kata Rasulullah siapa orang yang melangkahkan kaki Untuk duduk di madri istrin, untuk duduk di madri istra'alim, untuk duduk dengan orang-orang Makanan di obor makannya, buat mudah langkahnya untuk masuk ke dalam surga Makanan di obor makannya, buat mudah langkahnya untuk masuk ke dalam surga Kita berharap mudah-mudahan anak kaki yang kita torekkan, jadi tempat kita masih-masih Ketempat yang berulia ini menjadi satu wasiat, menjadi satu sebab, menjadi satu pantar Jika tidak mudah, ini surga ke dalam surga yang berulia, itu artinya Tidak akan pernah mendapatkan kerugian, tidak akan pernah merasakan penyesalan Buat orang-orang yang mau hadir di madri istrinya seperti itu Jangankan mereka yang hadir, para ulama memberikan satu penjelasan Orang yang punya hubungan dengan mereka yang suka hadir di madri istrinya Mereka pun mendapatkan bagian dari keguliaan Allah SWT Maksudnya, makanya saya menunjukkan dalam kitab Majumahul Bahroi Di mana di Sayyid Mahmati Bidizim, disebutkan dalam satu antar Bahwa saya, Allah SWT di hari kianat menghisap salah seorang hamba Ketika ini orang dihisap oleh Allah SWT, ternyata keburukannya, kemaksiatannya, kealfaannya Jauh lebih besar, lebih banyak daripada ketahat yang dia lakukan Ini yang disebut dengan STJ, apa itu kan jangan Bukan sholat terus, sholat tidak, maksiat Jauh, yaudah tanda sholat, maksiat ya Nah orangnya modelnya begitu Ketika dia dihisap oleh Allah, ternyata kemaksiatannya, kesilapannya, kealfaannya jauh lebih berat Jauh lebih banyak, jauh lebih besar ketika ketahat yang dia lakukan Nah kalau orang yang modelnya seperti ini, kira-kira masuknya ke dalam surga Apa maksudnya merahkan? Kenapa? Karena dia menghiasi kehidupannya Menghiasi tani-tani dengan kemaksiatan kepada Allah SWT Ketika orang ini pengen diseret oleh malaikat untuk masuk ke dalam nerakanya Allah SWT Allah bilang kepada malaikat, tahan lu Yang jalan, buruh, masuk ke dalam, tahan lu Tahan lu kepada orang itu Yang jalan mengatakan hal jalan salamimahi dan imahali Ya wahai-wahai, takut tahan lu kepada orang itu Bermangkah dia ketika di dunia duduk di badan islam? Tahan dulu kepada orang itu ketika di dunia pernah Apakah dia hadir di manusia, duduk di perkumpulan baik Seperti ini pernah, kan? Allah bilang begitu juga kepada orang-orang itu Ketika malaikat dapat perintah bagimu Akhirnya dikatakan kepada orang itu Ketika dikatakan kepada orang itu Apakah dulu pernah duduk di majlis ta'im? Apakah dulu pernah hadir di masjid as-sinah? Apa jawabannya orang ini? Apa jawabannya orang ini? Ternyata orang tersebut semasa hidupnya tidak pernah duduk di majlis ta'im? Duduknya di mana ini? Duduknya di balik sambil dibantukan itu Ternyata dia duduknya Berkumpulnya di tempat-tempat yang tidak ada kebaikan Di tempat-tempat yang tidak ada kemuliaan Ketika dikatakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika dikatakan mengapa saja Ternyata jawabannya Berkumpulnya jawabannya Ketika dia menjadi orang yang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala Kasih kesempatan yang kedua Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Karena memang dia tidak pernah duduk di majlis ta'im? Tidak pernah duduk di majlis ta'im? Coba tanya lagi sama orang itu Ya dengan mengatakan hal yuhib bu'aliman Apakah ketika di dunia dia cek keadaan kepada Allah? Ya dia yang ada di majlis ta'im Boleh jadi sibuk? Ya dia punya niat Ya dia punya keinginan Di majlis ilmu, di majlis ta'im Tapi kata kesibukannya Akhirnya gak bisa ada di majlis Tapi coba tanya sama orang itu Yang hal yuhib bu'aliman Apakah dia cinta dengan ulama? Apakah dia cinta dengan orang-orang yang ceket dengan otor subhanamu? Apa jawabannya? Baga ternyata jawabannya? Kaga yuhib bu'aliman Ya hati di majlis ta'im Ngagak Ya cinta kepada ulama juga Limbuan banyak Kaga Orang itu gini Ya Malaikat udah jeretan Yang pengen masukkan Yang pengen nyeret orang-orang tersebut Dalam kerakaan Allah subhanamu Tapi Allah subhanamu wa ta'ala Dengan pahamnya Dengan kasih sayangnya Kasih kesempatan yang ketiga Allah kata Allah subhanamu wa ta'ala wakai Malaikatku Dia tak pernah ada di majlis ta'im Dia tak cinta juga Dengan kepada ulama Coba tanya sama dia Halismu wasmu'abihi yuskibus ma'alimu Tanya kepada orang itu Apakah namanya Sama dengan namanya ulama? Sekarang tanya dia punya nama Siapa nama dia? Apakah namanya sama dengan namanya? Ulama Ketika ditanya sama Malaikat Ya kerenyataan namanya Ya Ronal itu Vin Ronal itu Jadi buatlah cinta Cinta buat Yang tidak ada piring-piringnya dengan namanya Duduk di matris ta'imu kan Ya cinta kepada ulama bundanya Namanya pun tidak piring Tidak precis dengan namanya Bun Jadi kan Malaikat udah semakin apa ya Ya udah semakin semangat pengen masukin Ini orang ke dalam Kerajaan Yautosunanmu Tapi ketika itu Otom bilang kepada Malaikat Dengan mengatakan Wahai Malaikat itu Masukkan orang tersebut Ke dalam sudut Nah ini Malaikat bingung Pertanyaan pertama jatah Tidak cuma duduk di matris ta'imu Kedua Bapak cinta ulama Yang ketiga Yang ketiga Tapi Tapi kenapa ya Kau masukkan Kau gini ke dalam sudut Ini Malaikat pun penasaran Karena tiga-tiga yang gak ada Tapi ternyata Allah Masukkan orang tersebut Ke dalam sudut Ketika ditanya begitu Apa jawaban Kau gini 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 Dia punya temen Yang temen Yang temennya cinta Dengan madris ta'imu Dia punya temen Yang temennya cinta Kepada para ulama Dia pun pada akhirnya Mendapatkan bagian Dari temennya Yang cinta dengan madris ta'imu Dan cinta kepada ulama Tapi Ini Atal ini Jangan kita salah Nah yang begitu Masuk surga Dari itu begitu Gak usah Hadir madris ta'imu Yang penting Saya punya temen Yang hobinya Hadir di madris ta'imu Nah kalau begini Kita salah Paradigma Justru paradigma Kita harus berapa Kalau yang seperti itu Masuk ke dalam surga Berapa bagaimana Dengan orang Yang senantiasa Hadir di madris ta'imu Berlian Dio Yang kesalahan Dia pun cinta kepada ulama Lebih-lebih Nama yang mirip Dengan anak ulama Maka orang Yang tersebut Lebih berhak Lebih pantas Untuk masuk Kedalam surga Ngoboh Subhanahu Artinya orang-orang Yang hadir di madris ta'imu Gak akan pernah Dapatkan Gerulia Justru dia Akan semakin Dapatkan Penderkalahan Gerulia Dari Allah Subhanahu Allah Jangan akan Dua kereka yang hadir Dua kereka yang punya hubungan Dengan mereka pun Ternyata Mendapatkan Beratian Dari Kepulian Allah Subhanahu Makanya saya terima Dengan Apa yang Dituliskan Badan Kabib Zain Bint Sumed Tadi Suara-seara Kelama besar Kelajaran Bogor Kemudian Belajar Kemudian Belajar Al-Qarawad Kemudian Belajar 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 Dari Syafi'i Imam Shafi'i Kecil Belajar Belajar Masjid Belajar 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 Ambul Belajar Ambul Belajar Lewat sambil jiloh kan apalagi ini 12 dan 12 ini santri-santrinya begitu ya seminggu ngajal semua santri dari kebanyakan nolong yang diperkenalkan kedua ketiga, setahun, dua tahun hampir semua santri-santri yang ngajir dengan burunya ini dalam keadaan dalam keadaan cuma yang aneh yang tengah diperhatian si guru gak pernah bahwa ya beda dengan kakauan kalau yang ajar penambah tahu murid pada diri itu saya kirain kopi lebih yang buang kenapa saya ngomong sendiri tapi ini orang yang murid-muridnya pada diri itu sampai akhirnya ada salah seorang muridnya penasaran akhirnya dia deketin di diri itu kemudian dia mengatakan muridnya penasaran pengen tahu alasannya apa kenapa burunya kakak kemudian ini dulu bilang kepada muridnya yang bertanya tadi yang mengatakan inilah bukan limu walah in bukan limu maka nafi asurabi saya lebih sejarah dengan ketika ngajak murid pada diri itu saya tidak lagi ngajak ngomong mereka tapi saya lagi ngajak ngomong orang yang ada dalam tulang sulitnya yang kemudian nanti bakal jadi anak yang anak yang nanti punya yang dihubungi terus itulah yang saya ajak mau dan saya berharap mudah-mudahan mereka ini anak-anaknya meskipun belum ngamil meskipun gak akan mendapatkan kemuliaan dari tempat yang dimuliarkan oleh Allah Subhanamu nah ini kan murid artinya meskipun anak kita gak hadir meskipun cucu kita pun demikian gak tapi ketika kita kumpul di tempat yang baik ketika kita kumpul di tempat yang dimuliarkan oleh Allah Subhanamu boleh jadi mereka yang gak hadir pun yang mendapatkan keberkahan juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanamu nah apa yang disampaikan oleh Pak Tarih Zaini Sumedhi yang sangat terlokan yang kata apa yang terjadi pada salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam ini jadi mislah Amin Amin Al-Ghazal ulama besar yang sering kita kenal dengan Imam jadi ulama besar yang lahir tahun 450 hijri yang bapak tahun 550 hijri punya ulama yang mungkin punya luar biasa jadi usia 30 tahun sudah menjadi guru besar sudah menjadi rektor yang dimantrosahkan di sewaktu yang kita berjaya jadi satu kampus besar yang melahirkan ribu orang nah Imam Al-Ghazal menjadi pimpinan yang menjadi guru besar padahal usia beliau baru 30 tahun nah ini kan luar biasa usia yang sangat muda tapi sudah sampai yang pada posisi yang begitu luar biasa menjadi pimpinan kalau Udara sekarang yang menjadi rektor jadi universitas yang akan melahirkan begitu banyak para guru padahal usianya baru 30 tahun nah ini kan luar biasa dan bahkan Al-Imam Abu Hassad As-Sharim salah seorang Yusuf diwisana beliau pernah sabuk ketika imam Abu Hassad As-Sharim berakhir setelah waktu nyata imam Nabi Muhammad ini membicarakan bagaimana kecerdasan imam selalu ketika Abu Hassad As-Sharim pernah mimpin dalam mimpinnya ini dia dihadapkan dengan Rasulullah yang sedang berdiskusi dengan Nabi Muhammad Musa dalam mimpin Nabi Muhammad Musa bilang kepada Rasulullah dalam mimpinnya Imam Amin Hassad As-Sharim yang mengatakan yang Muhammad yang Rasulullah kau bilang dalam hadismu bahwasannya ulama' umatih ka'ambiyah ibadih isra'lmu yang kau bilang dalam hadismu bahwasannya ulama' dari kalangan umatih itu lebih hafton lebih baik atau setaraf paling tidak dengan nabi-nabi dari kalangan dari disuruh ini Nabi Musa hampir-hampir tidak terima karena nabi-nabi di zamannya selepol yang ulama' bagi umat Rasulullah suruh tadi karena beliau masih bertahan akhirnya menasalah kalau yang benar seperti itu kau baik Rasulullah kalau menjatangkan kepada saya satu orang dari ulama' di kalangan umatmu saya akan buktikan benar atau tidak apa yang kau sampaikan tadi yang ulama' menguntungkan di kalangan ilani misal nah setelah dibindah perkataan yang dipanggil yang diundang oleh suruh suruh adalah kelima bagi amin di dalam impikan al-asyari al-asyari ketika imam bodhari sudah ada di hadapan nabi Allah Musa nabi Musa nanya dan kemudian bodhari mengatakan manis semoga siapa nama semoga menunggu jawab pertanyaan nabi Musa dengan mengatakan ismi nama saya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hamid al-Boh jadi disebutkan nama ayah dengan nama kakek yang pertama nama dasuk yang Hamid al-Boh jadi ketika ditanya nama jawabnya bukan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hamid al-Boh dan ketika memang dua kali yang jawab pertanyaan nabi Allah Musa seperti nabi Musa tersenyum ya kemudian dia bilang kepada Allah dengan mengatakan bahwa Muhammad katanya ini orang cerdas kalau ditanya namanya siapa cukup dia jawab namanya Muhammad di tanya namanya siapa jawabnya panjang kali lebar kali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hamid padahal cukup ditanya namanya siapa cukup dia jawab Muhammad al-Boh ini katanya berlaku masaya orang yang katanya bintat tapi begitu memang memang sebab kamu nabi al-Boh 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 ketika dibilang seperti itu kemudian nampel jadi kisim kepada Rasul dengan mengatakan ya bila kau disinkan saya ingin menjawab apa yang disampaikan kepada Allah jadi disitu bagi nampel tadi setinggi itu hubung dia tetap mendapatkan adat kepada para kami yang diutus oleh Allah ketika sudah kisim kata Rasul selahkan kau jawab kau respon apa yang disampaikan kemudian Nabi Allah ketika dikasih sempatan untuk menjawab apa yang disampaikan dengan Nabi Allah Musa imam tozati balik bertanya kepada Nabi Musa dengan mengatakan wahai Musa wahai Nabi Allah Musa dulu Allah bertanya ke Nabi dengan mengatakan wahai Musa apa yang ada di tangan apa jawaban Nabi Allah Musa di tangan saya ada tongkat yang dengan tongkat ini saya bisa ini saya bisa itu dan saya sebagainya pertanyaannya satu di tangan kamu ada tapi jawabannya panjang balik berita berita nah ini kan luar biasa bagaimana jarak yang mengingat apa yang dulu akan terjadi antara Allah dengan Nabi Allah akhirnya menonton tadi berikan penjelasan lagi yang mengatakan wahai Nabi Allah Musa itu hal yang saya rasakan ketika engkau diajak bicara dengan koto engkau sungguh karena kau sungguh berbicara dengan sesuatu yang kau ceritain kau pengen bicara semakin lama semakin banyak yang dikatakan satu apa di tangan jawabannya di tangan saya bisa 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 ini karena kau senang tercakap cara mengkotong sungguh begitu pula saya saya senang ketika kau tanya siapa karena saya senang maka saya jawab apapun panjang kita yang muhammad siapa dia jawab muhammad bin muhammad bin muhammad bin ma'abid hal berani kadang dikeraskan juga kadang dia usah dengar bahaya suha apa yang kau sampaikan bahwasannya ulama dari kalangan muhammad levelnya sama seperti nabi di kalangan dari biskot nah ini nanti imam bozari luar biasa sampai pada tahap keilmu yang begitu luar biasa dalam ilmu bukan hanya dalam ilmu hal istri dalam ilmu fitri tasawab gendai segalanya itu menjadi orang yang memberikan kontribusi besar kepada usir yang ada di selanjah dan apa yang didapatkan kali-kali imam salah satu sumpahnya yang beliau punya ayat yang hobinya hadir di majistah beliau punya ayat yang hobinya cinta kepada Allah bahkan menabjikan dirinya kepada bapak yang tekan dengan Allah ayat ini di setiap kali hadir di majistah ini bergantar hatinya bergantar yang menekeskan ilmu sambil doa kepada Allah terhanal kepada Allah dengan mengatakan Ya Allah saya bukan orang sore tapi sebab majlis kalim tolong jadikan anak saya sebagai orang sore Ya Allah saya bukan orang kalim tapi sebab atau jadikan anak saya sebagai seorang yang yang dekat anak anak saya Dapatkan kebenaran dari Otoh Subhanamu, ternyata apa yang diharapkan, apa yang didoakan oleh ayah, kemudian dihijabah oleh Otoh Subhanamu. Yang terakhir, yang putra dari dia, yang menjadi pulang angsa, yang jajan yang begitu tinggi di sisi Otoh Subhanamu. Salah satu sebabnya sang kakek senang biasa berkumpul di tempat yang baik. Sang kakek senang biasa berkumpul di tempat yang baik. Yang kemudian melahirkan, orang yang baik pula di sisi Otoh Subhanamu, artinya kita yang hadir bukan tempat baik seperti ini. Kita yang hadir dengan orang-orang baik, ini punya potensi besar, ketertahan, bukan hanya didapatkan buat mereka yang hadir. Tapi boleh jadi anak kita, meskipun tidak hadir, mereka kebagian tetap. Jujur kita, meskipun mereka tidak hadir sebab ayahnya, sebab kakek yang tertumpul di tempat yang baik, yang kemudian mereka pun mendapatkan kebaikan kemuliaan oleh Otoh Subhanamu. Wah, lebih-lebih kita ngaji, jadi meskipun. Nah, ini bukan hal itu, yang pertama, kita dapat pahala untuk ilmu. Yang kedua, kita dapat pahala, nisya'atkan hidungannya Otoh Subhanamu. Ini luar biasa, yang nisya'atkan hidungannya Otoh, tanda-tanda mereka adalah orang yang disintai oleh Otoh Subhanamu. Karena ketika kita hadir di majlis tali, sejadinya yang sedang berjarah, bukan hanya orang yang bicara, tapi orang yang mendengarkan pun termasuk mereka sedang berjarah oleh Otoh Subhanamu. Dan penjumlah saja ada yang ngomong, kemudian tidak ada yang menerit, lainnya merepot. Ya, makanya orang yang berbicara, orang yang dicampaikan agar, kemudian orang yang mau dengar, kemudian kajir di rumahnya Otoh Subhanamu wa ta'u, ini bergolong mereka-mereka yang sedang mengusiarkan rumahnya Otoh Subhanamu wa ta'u. Tergolong para-para yang sedang memuliakan rumahnya Otoh, yang bisa dipastikan mereka pun akan mendapatkan kemuliaan dari Otoh Subhanamu wa ta'u. Ya, kalau kita berangkat haji, ini sebagai mutub, ya, kahlil firma sore hari ini. Ya, kalau kita berangkat haji, seringkali orang-orang tua kita dulu, ya, salah satu konek-konek yang dibawa adalah kaset yang isinya merotal Qur'an 30 juz, kan? Ya, seringkali orang-orang, kalau misalnya pesawat terbang, kan gitu, ya, buat anak, kan? Atau kaset murah al-Qur'an yang full dari juz 1 sampai juz 3 juz. Dari berbagai macam versi konek yang dibaca dengan orang-orang. Ya, sekarang aja udah jarang, boleh-boleh aja begitu, karena sudah ada platform YouTube dan lain sebagainya. Karena salah satu konek-konek yang kita berkaksir, namanya Syekholil Mulla Al-Husor. Syekholil Mahmud Al-Husor. Namanya Syekholil, ayatnya namanya Mahmud, juzlarnya Al-Husor. Al-Husor ini, kalau bahasa kita, ya, kita jembatkan dengan tukang kala, kan? Orang Arab seringkali menyebabkan nama dengan profesi, ya, kalau dia bukan kayu, maka profesinya Al-Hajar. Kalau dia bukan musik, ya, boleh jadi ikirannya Al-Hajar. Ya, kita masukin, ya, jelannya, karena profesinya tukang reparasi karpet, maka jelannya Al-Husor. Kalau dia profesinya masak, lelantar, jadi jelannya Al-Hajar. Nah, ini jelannya Al-Husor. Karena kan punya profesi, orang yang membuat karpet, sekaligus merenamasi karpet. Cuma yang lu bilang kan, ya, Mahmud Al-Husor, tukang karpet ini dengan tukang karpet ini. Jadi, luar biasa, setiap kali beliau berpilih, ya, untuk menjualkan karpet yang beliau buat, hampir, jadikan melihat satu masjid karpet yang kurang bagus, beliau nampaknya disuruh amalekahannya. Langsung beliau kan tulip karpet, ya, ini ya, kukuskan Allah Subhanahu wa ta'al, tapi kata ini mau beliakan rumahnya Allah Subhanahu, terus begini. Ya, pindah lagi istirahat ke masjid, masjid apa, misalnya. Kalau masjid asinah karpetnya, terus bagus-bagus, nggak perlu ada yang ditanggung. Ya, pindah ke masjid lain, misalnya, karena kakak rusak, dia kering. Pindah ke masjid lain, dia-dia, kakak-kakak punya karpet, ya, ya, kakak karpet itu mau dia ambil karpet yang dia punya, kemudian diberikan karpet itu kepada masjid yang nggak ada, karpet terus begini, ya, menjadi kebiasaan, ya, makhluk ini, ya, memberikan karpet kepada masjid-masjid yang memang nggak ada, karpet, kalau ketika, ya, makhluk ayo suarif ini, dalam mimpinya dilihatkan, ya, satu fenomena yang membuat dia berdahanan. Jadi, ketika dia gitu, kemudian bermimpi. Dalam mimpinya, ya, dia melihat bahwasannya di bagian belakang dia ini, kundak dia ini, kundak dia, keluar satu batang kongkong, satu batang kongkong, ya, kemudian, ya, melahirkan begitu banyak kongkong. Nah, ketika ini, ya, keluar batang kongkong dari kundaknya, kemudian, melahirkan, memeluarkan, memeluarkan begitu banyak kongkong, orang-orang, ya, ketika orang datang, ngambil hidup angkut, ketika angkutnya habis, langsung menggunakan, terus diri. Nah, angkutnya habis, menggunakan, terus berjari, dalam mimpi yang dia. Nah, ketika dia bangun dari itu, ya, dia menganggap, ya, itu mungkin cuma apa itu, yang apa itu mimpi, cuma, agungan itu. Kan, kebanyakan, kebijakan sesuatu, akhirnya masuk ke dalam mimpi. Nah, mungkin dia sepuluh tidur, pengen makan anggur, ya, saat keakhirnya, anggur itu masuk ke dalam mimpi. Tapi, yang luar biasa, ya, saya mimpi, bukan sekali dua kali. Ya, kata ayat, malam ketika saya mimpi, ada barang anggur keluar dari kundak, dan kemudian, mengunduhkan korang anggur yang kecil, di malam itu dua, di malam itu tiga, ya, setiap kali, dia diperlihatkan, ya, ada barang anggur keluar dari kundaknya, dan membuahkan anggur yang kecil. Akhirnya, gak boleh mikir banyak. Karena itu mimpi, terjadi sekiannya, ya, esokan hari, dia datang rumah guru, ya, untuk memberikan, untuk minta penjelasan akan apa yang dia lihat dalam, dalam, ya, ketika dia datang rumah guru, kemudian dijelaskan apa yang dia lihat dalam ibu ini, sanggup memberikan kesimpulan, bahwasannya mimpi itu, memberikan satu isyarat, bahwasannya, anak memulakkan, menjadi orang yang berajar, yang begitu tinggi, si Allah subhanallah. Kau punya anak lagi-lagi, kalau yang bertentang, kau punya anak lagi-lagi, bahwa anak itu, yang sakit, akhirnya gak mikir banyak, langsung dia bawa anak itu, untuk sakit, jadi silah, kemudian dajar, pasal seorang pulang, tidak megembangkan waktu panjang, waktu lama, langsung anaknya menjadi seorang, habis guru, ketika anaknya sudah menjadi habis, Allah diterangkankan, diterangkankan, untuk keadaan di universitas, yang kemudian, yang keilmuannya semakin matang, khususnya dalam bidang kekuan, yang kemudian tercatat, ya, anak daripada sekolah, yang udah pernah maaf, untuk ini, yang menjadi salah seorang pulang, yang rakyat daripada perempuan, yang dalam sejarah tercatat, beliulah orang pertama, yang terkan baca Allah, mulai dari jus 1, sampai dengan jus 3, salah satu sebabnya, salah satu sebabnya diantaranya, ayah sentiasa melakukan kebaikan, terhadap umat ke alsofara2 tahun, ayahnya untuk itu, memuliakan rumah ke alsofara2 tahun, jika pada akhirnya, anaknya pun, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudian dari alsofara2, oleh caranya, kita yang hadir di tempat-tempat baik seperti ini, kita berharap Allah terus memberikan kristigomah Allah terus memberikan perkuatan kepada kita sehingga kita dijadikan orang-orang yang terus mengisi hari-hari kita yang kebaikan mengisi hari-hari kita untuk terus hadir di luar miskin hadir dikatakan kebaikan dan lain sebagainya yang menjadi kita berharap bukan hanya kita yang mendapatkan keberkataan bukan hanya kita yang mendapatkan kemuliaan tapi anak kita cucu kita keluarga kita pun mendapatkan kebaikan mendapatkan keberkataan ketika kita mampu mengisi hari-hari kita dengan kemuliaan dengan kebaikan kepada Allah Subhanamu maka kita tutup memisahkan kegiatan dengan belajar ketentukan suara berharap mudah-mudahan apa yang kita gaji apa yang kita dengar senantiasa menambah kekataan kita kepada Allah Subhanamu menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanamu yang benar-benar itulah kita berharap ketika nanti kita kebaikan kepada Allah Subhanamu kita mendapatkan kiri Tuhan mendapatkan keberkataan keberkataan oleh Allah Subhanamu dan Al-Quran 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 Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah